Alimamul Ghazali tadi dalam kitab beliau menyatakan bahwa umur itu modal kita hidup di dunia ini tanpa umur kita gak bisa dagang tanpa modal kita gak bisa dagang maka tanpa umur kita tidak bisa berbuat kita tidak bisa bertasbih kita tidak bisa sholat kita tidak bisa ke masjid kita tidak bisa bersedekah tanpa umur umur inilah yang menjadi modal kita untuk beramal maka manfaatkan umur ini sebaik-baiknya dan secara khusus di bulan suci Ramadan karena di bulan suci Ramadan ini modal kita ini berupa umur yang secara kuantiti sama di bulan-bulan yang lain sama gak ada bedanya umur kita sehari semalam itu 24 jam hitungan hari juga di luar bulan Ramadan sehari semalam sama 24 jam sama gak ada bedanya satu jam di bulan Ramadan sama dengan satu jam di luar bulan Ramadan gak ada bedanya tetapi nilainya kualitasnya di bulan Ramadan berbeda dibanding bulan yang lain jika kita isi jika kita berdayakan jika kita adakan transaksi transaksi ukrawi yang dengan transaksi tersebut kita akan meraih keuntungan yang banyak jadi ibaratnya kita pergi ke satu pameran dimana di pameran itu dijual barang-barang yang berkualitas bermerek tapi harganya turun kalau di hari-hari biasa beli tas mungkin harganya sampai satu juta satu tas itu tapi kalau pas musim pameran satu juta kita bisa dapat dua sampai tiga tas dengan merek yang sama ini namanya pameran nah kira-kira begitu nah di bulan Ramadan juga sama yang wajib kalau kita tunaikan yang wajib di bulan Ramadan itu nilainya 70 kali lipat dibanding ibadah wajib di luar bulan Ramadan jadi kalau kita tunaikan yang wajib ini sedemikian luar biasa sementara yang sunnah itu pahalanya sama seperti pahala menunaikan ibadah wajib di luar bulan Ramadan bulan Ramadan jadi berlipat ganda luar biasa kenapa Allah berikan kepada kita bulan Ramadan ini ini tidak lain adalah bentuk rahmat Allah bentuk kasih sayang Allah Allah tahu kita ini manusia lemah kadang-kadang menyebutkan diri dengan sesuatu yang tidak perlu sampai habis waktu kita untuk urusan perut kadang-kadang 3, 4, 5 jam habis waktu kita tapi untuk urusan ibadah 5, 10 menit kadang-kadang lewat kita abaikan untuk urusan sia-sia tidak jarang 1 jam 2 jam lewat saja waktu kita tapi untuk urusan dikir baca Al-Quran yang mungkin cuma 10, 15 menit kita tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan ini fakta dan realita yang terjadi pada diri kita manusia yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran punya kecenderungan lemah bahwasannya kami ciptakan manusia ini dalam keadaan lemah lemah untuk berfikir lemah untuk beribadah lemah untuk apa namanya mengejar urusan akhirat lemah di dalam menghadapi musibah lemah di dalam menghadapi pelbagai macam ujian maka Allah hadirkan bulan Ramadan untuk kita agar menutupi kelemahan-kelemahan kita tinggal pertanyaannya mampukah karunia yang Allah berikan sepanjang bulan Ramadan ini kita optimalkan setidak-tidaknya kita atur waktu ya meskipun kita tetap menjalankan rutinitas kita bekerja menjalankan tugas di kantor berdagang mencari nafkah namun tidak menyurutkan langkah kita untuk mengisi waktu-waktu tersebut dengan ibadah ibadah bertasbih lisan kita berdikir lisan kita ini luar biasa makna yang terkandung di dalamnya yang nantinya kita akan tahu harganya saat kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati